Jangan lupa masing-masing kalian itu istimewa Justru istimewanya terletak dalam perbedaan Jadi kunci mencintai itu kan salah satunya ada res Saling menghargai Kalau ada cinta yang membuatmu kehilangan dirimu Dalam proses mencintai itu Sebenarnya itu yang paling menyakitkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ini menarik Ada tuntunan dari Brian McGill Kata dia sebenarnya Ayo kita lihat dari sudut pandang yang berbeda Kata dia Sebenarnya hatimu bukan patah Hati tak akan bisa patah Yang kamu rasakan adalah sakitnya tumbuh Hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan Kelembutan dan kekuatan Sehingga suatu hari nanti Kamu bisa mencintai lebih hebat Jadi mari kita pahami secara berbeda Ini persis pelajaran filsafat Jadikan apapun jadi pelajaran termasuk patah hati Pelajaran itu berarti kita pahami dalam rangka kita tumbuh jadi lebih baik Kita harus tambah baik Tambah baik tambah baik dari pengalaman Termasuk pengalaman patah hati Maka peristiwa hati yang patah itu jangan dipahami hati yang patah Tapi kita pahami sebagai pelajaran untuk kita tumbuh Sekarang aku tahu cara hidup bersama yang tidak mengecewakan pasangan Sekarang aku tahu maknanya kesetiaan Sekarang aku tahu caranya membahagiakan Menggembirakan Itu dari hubungan dan juga dari patah hati Tadi kita bisa belajar Jadi katanya Brian McChill Yuk Kita membacanya Jangan hanya di aspek kekecewaan dan kesedihan Tapi kita membacanya Di aspek pelajaran hidup yang kita dapat Tambah banyak pengalaman Tambah matang Kita menyikapi hidup ini Nah ini yang sulit diperoleh kalau hanya dari buku Perlu kita dapat dari pengalaman Jadi ini pelajaran menurut saya Jadi strategi untuk kita biar tidak terjebak di situ-situ terus Tapi kita mengambil sudut pandang yang berbeda bahwa Penderitaan yang kita rasakan itu hakikatnya adalah pelajaran Nah ada lagi pelajaran dari Hemingway Kata dia The most painful thing is losing yourself In the process of loving someone too much And forgetting that you are special too Kalian boleh tetap nyambung Boleh pisah Tapi tolong jangan kehilangan dirimu Banyak orang yang saking melekatnya Pada seseorang Dengan alasan saking cintanya Sampai dia melenyapkan dirinya Kehilangan dirinya Jadi cinta berubah jadi kompromi Asal engkau tidak pergi Aku rela berubah jadi apapun yang engkau inginkan Ini namanya kompromi bukan cinta Atau kalau pasanganmu hanya mau mencintaimu dengan syarat dan ketentuan Seperti iklan Ya itu kan kalau iklan itu kan begitu Aku mencintaimu terus ada tanda bintangnya dibawahnya syarat dan ketentuan berlaku Itu bukan cinta itu dagang Jadi diantara kuncinya Cinta itu bisa tegak Engkau jadi dirimu Dia jadi dirinya Kemarin dulu kita bahas yang ini ya Ketika kita membahas Khalil Gibran Jangan lupa masing-masing kalian itu istimewa Justru istimewanya terletak dalam perbedaan Jadi kunci mencintai itu kan salah satunya ada respect Saling menghargai Jadi Kalau ada cinta yang membuatmu kehilangan dirimu Dalam proses mencintai itu Sebenarnya itulah the most painful thing Kata Hemingway Itu yang paling menyakitkan Cinta itu sebenarnya mendukungmu untuk semakin eksis Jadi manusia Seperti minggu depan kita bahas Tapi justru cinta bisa melenyapkanmu Nah ini yang paling menyakitkan Kamu tidak ada lagi Kamu Memasrahkan dirimu sepenuhnya pada yang engkau cintai Sesuai keinginannya Sesuai perintahnya Sesuai kehendaknya Selesai kamu kehilangan dirimu Dan sebenarnya itulah yang paling perlu disesali Ini kata Hemingway Nah ini pelajaran selanjutnya Jadi patah hati itu natural saja Karena yang bertemu itu bisa cocok Bisa tidak Perpisahan itu niscaya Tapi semoga kalian tidak kehilangan diri Tidak berkompromi Nah ini juga ada kalimat Air mata yang mengalir untuk orang lain Itu bukan tanda kelemahan Tetapi tanda hati yang jernih Nah ini Oke ya Jadi apa Kalau patah hati tidak usah malu-malu Nangis saja tidak apa-apa Justru itu menunjukkan Ya kalian memang tulus Mencintainya Makanya ketika berpisah Sakit Nah Ya yang cowok juga tidak usah malu-malu Kalau ingin nangis Ya nangis Tidak apa-apa Kenapa Ya masuk kamu bisa terus ketawa Itu berarti tidak cinta Tidak tulus tadi Bisa terus nyukur-nyukur Ya rasain lu Kalau memang Tulus kemarin mencintai Berpisah itu memang sakit Tidak apa-apa menangis Karena tangisan itu Bukan pertanda bahwa kamu lemah Tapi pertanda bahwa kamu tulus Jadi Wong manusia itu makhluk makna Apa-apa ya Kamu maknai yang positif lah Tangisan Dimaknai sebagai Ketulusan Nanti Perpisahan Dimaknai sebagai Takdir Atau barukah Atau apalah Monggo Nah itu kan lebih meringankan hatimu Daripada Kamu maknai sebagai Bencana Atau Maknai seperti tadi Begitu diputus Wah ini berarti Allah sedang memberiku Pelajaran tambahan Aku harus nyari pelajaran lagi Ke yang lain Tidak hanya pelajaran ini Nah itu lebih meringankan Jadi ini Quotes yang ini Mengajarkan kita Untuk memberi makna yang positif saja Baik Nah ternyata Kata Josh Harris ini Yang tadi punya Quotes sebelumnya Ada yang lebih Menyakitkan Dibandingkan Patah hati Waiting hurts Forgetting hurts But not knowing Which decision to take Can sometimes be The most painful Menunggu itu Menyakitkan Melupakan juga Menyakitkan Tetapi tidak tahu Mana yang harus Aku lakukan Aku putuskan Itu biasanya Kadang-kadang Jauh lebih Menyakitkan Berarti apa Situasi Tidak jelas Itu lebih Menyakitkan Kamu itu Masih cinta Pada aku Atau ingin pisah Kalau masih cinta Kok begitu Kalau ingin pisah Kok begitu Tidak jelas Aku harus Melupakanmu Atau menunggumu Itu tidak jelas Juga Itu jauh lebih Menyakitkan Yang pengalaman Mesti ngertilah Seperti apa Digantung Tidak jelas Nah Oke Baik Ini beberapa Quotes Apapun yang terjadi Saat kalian patah hati Empat hal ini Jangan hilang Kalau hilang Bencana Double Yang pertama Apa Badan sehat Yang kedua Akal sehat Yang ketiga Makna hidup Yang keempat Moral Akhlak Patah hati Bukan alasan Kalian Boleh melakukan Apa saja Termasuk yang Nabrak Norma Norma Moral Akhlak Dan Adab Jadi Kalian Boleh ngapain Saja Untuk melampiaskan Mencari Hiburan Tapi Jangan Nabrak Norma Akhlak Dan Adab Jangan Kehilangan Makna Hidup Dan Tujuan Hidup Pastikan Akalmu Tetap Sehat Badanmu Tetap Sehat Apapun Yang terjadi Mau Kamu Menyanyi Sedih Berhari Hari Berminggu Mau Kamu Nangis Menghabiskan Berbantal Bantal Tidak Apa Asal Badanmu Tetap Sehat Berarti Habis Nangis Kalau Waktunya Makan Ya Makan Jadi Biar Tetap Sehat Akal Sehat Sehat Juga Dijaga Jangan Melakukan Yang Aneh Aneh Makna Hidup Juga Harus Tetap Diakini Hidup Tetap Harus Bermakna Versimu Meskipun Setelah Patah hati Mungkin Ada Pergeseran Pergeseran Tapi Jangan Hidup Tanpa Tujuan Dan Akhlak Jangan Diterjam Jangan Ditabrak Begitu Kalian Nabrak Empat Hal Ini Maka Kalian Tidak Keluar Dari Masalah Tapi Akan Nambah Masalah Pokoknya Jangan Lupakan Ini Saja Sisanya Setiap Orang Mungkin Punya Strategi Sendiri Tapi Ini Nanti Jadi Kunci Karena Itu Tadi Kalian Kan Hanya Harus Jatuh Wong Cuma Hanya Jatuh Itu Saja Kan Tidak Harus Mengorbankan Keseluruhan Hidupmu Nah Ini Empat Yang Jangan Hilang Baik Masih Ada Waktu Sepuluhan Menit Saya Membawa Beberapa Wawasan Ini Menarik Mungkin Teman-teman Membayangkan Ini Dari Filosof Siapa Saya Membawa Pandangan Tentang Cinta Dan Patah Hati Dari Koping Ho Kalau Teman-teman Pernah Membaca Ceritanya Koping Ho Dulu Saya Senang Sekali Saya Kalau Baca Ada Kalimat Kalimat Bagus Saya Sisihkan Saya Catat Saya Tandai Nah Saya Ketemu Pandangan Yang Bagus Tentang Patah Hati Dan Cinta Ini Ada Beberapa Nanti Saya Bawa Ini Untuk Mengantarkan Ke Minggu Depan Bagaimana Menyikapi Patah Hati Secara Eksistensial Kalian Boleh Mendiskusikan Pandangannya Ini Ini Menarik Yang Pertama Begini Kata Dia Yo Ini Saya Ambil Dari Kalau Tidak Salah Bukai Sianshu Serialnya Ini Ada Orang Tua Yang Menasehati Tokohnya Kata Dia Begini Cinta Antara Pria Dan Wanita Itu Bukanlah Cinta Yang Sejati Namanya Melainkan Asmara Yang Timbul Dari Kecocokan Selera Baik Mengenai Ketampanan Maupun Mengenai Watak Sehingga Saling Tertarik Kagum Seperti Orang Melihat Bunga Bunga Indah Gairah Karena Kecocokan Selera Ini Bercampur Dengan Nafsu Birahi Asmara Ini Penuh Dengan Keinginan Menguasai Memiliki Memperbudak Penuh Dengan Keinginan Dimanja Dipuja Dijunjung Tinggi Disamping Keinginan Menikmati Kepuasan Dari Hubungan Yang Didorong Oleh Nafsu Birahi Ini Kalimatnya Jujur Kalau Kalian Kemarin Berteori Cinta Cinta Itu Agung Tidak Ada Pamreh Tidak Ada Apa Apa Kata Beliau Prek Tidak Begitu Pasti Ada Pamreh Pamreh Fisik Dorongan Birahi Kenapa Begitu Karena Semua Ini Bersumber Dari Si Aku Yang Selalu Menunjukkan Segala Hal Demi Kepentingan Dan Kesenangan Diri Sendiri Meskipun Dengan Cara Yang Cerdik Berliku Liku Tujuan Terakhirnya Adalah Untuk Diri Sendiri Untuk Si Aku Kamu Boleh Berteori Tentang Cinta Ujungnya Tetap Kesitu Nanti Kamu Pengen Seneng Seneng Sesuai Kepentingan Karena Itulah Asmara Antara Pria Dan Wanita Ini Menimbulkan Hal-hal Gila Seperti Sekarang Hal-hal Yang Tadi Kita Sebut Tidak Masuk Akal Kalau Diputuskan Menimbulkan Duka Kalau Dihianati Menimbulkan Benci Kalau Tidak Ditanggapi Menimbulkan Cemburu Ini Menunjukkan Ego Pendeknya Asmara Antara Pria Dan Wanita Itu Menimbulkan Bermacam Pertentangan Ketakutan Yaitu Takut Kehilangan Dan Duka Itulah Cinta Antara Pria Dan Wanita Yang Kau Agung Agungkan Itu Ini Masih Berlanjut Teman-teman Semoga Sudah Menangkap Poinnya Nah Terus Dibantah Oleh Muridnya Mungkin Itu Gambaran Cinta Orang Yang Wataknya Buruk Seorang Yang Hanya Mementingkan Dirinya Pribadi Cinta Orang Yang Berhati Nurani Bersih Itu Kan Dia Sanggup Berkorban Siap Melakukan Apapun Juga Bahkan Sanggup Berkorban Nyawa Kalau Perlu Untuk Orang Yang Dicintai Malah Diketawain Itu Alasan Kuno Yang Sudah Menjadi Kembang Pipir Semua Orang Yang Mabuk Cinta Memangnya Aku Percaya Bahwa Engkau Akan Berani Berkorban Nyawa Untuk Gadis Yang Kau Cintai Tetapi Bagaimana Seandainya Gadis Itu Tidak Membalas Cintamu Bagaimana Kalau Engkau Melihat Dia Berkasih Kasian Dengan Pria Yang Lain Bagaimana Kalau Dia Tidak Setia Kepadamu Mengolok Cintamu Dan Dengan Mencolok Bermain Cinta Dengan Pria Lain Di Hadapan Apakah Engkau Tetap Relah Dan Cintamu Cintamu Jadi Ngomong Kosong Saja Orang Mengorbankan Nyawa Demi Cinta Alah Itu Perek Juga Wong Yoh Kalau Pacarnya Apa Ganti Pasangan Atau Ngelirik Orang Lain Saja Kamu Marah Marah Kamu Sebenarnya Hanya Ingin Dibalas Saja Cintamu Jadi Itu Kalimat Bunga Bunganya Orang Yang Mabuk Cinta Nah Ini Dibantah Dibantah Lagi Ah Masa Begitu Guru Gimana Dengan Cinta Anak Pada Ibunya Ini Cinta Sejati Kata Gurunya Ah Itu Pun Palsu Seorang Anak Merasa Terkurung Budi Pada Ibunya Orang Yang Terdekat Dengannya Sejak Kecil Orang Yang Bersikap Manis Orang Yang Selalu Digantunginya Disandarinya Sehingga Dia Terbiasa Oleh Perlindungannya Dan Setelah Si Anak Besar Teringat Akan Kebaikan Kebaikan Ini Dia Merasa Berhutang Budi Dan Ingin Membalas Budi Bukan Cinta Yang Sejati Melainkan Perasaan Hutang Budi Belaka Andai Kata Si Anak Sejak Bayi Diberikan Pada Seorang Wanita Yang Lain Kalau Wanita Itu Melimpahkan Kebaikan Kebaikan Padanya Tentu Anak Itu Akan Berhutang Budi Pula Ini Pun Bersumber Pada Si Aku Hutang Budi Itu Kan Karena Dia Baik Padaku Aku Baik Pada Dia Coba Kalau Seorang Ibu Bersikap Buruk Pada Anaknya Bersikap Kejam Dan Lain Sebagainya Apakah Si Anak Akan Tetap Mencintainya Seperti Yang Diucapkan Mulutnya Lihat Saja Semua Orang Yang Telah Dewasa Setelah Menikah Bukankah Perasaannya Lebih Dekat Pada Suaminya Istrinya Atau Anak Anak Cinta Anak Pada Orang Tua Kalau Disini Katanya Belum Cinta Yang Sejati Lebih Ke Balas Budi Saja Wah Guru Pandai Sekali Berdebat Gimana Kalau Cinta Kasih Seorang Ibu Pada Anaknya Kita Sering Pakai Contoh Ini Nah Beranikah Tuhan Menyangkal Dan Mengatakan Bahwa Cinta Kasih Seorang Ibu Pada Anaknya Juga Palsu Jawabannya Mengagetkan Iya Memang Palsu Selama Si Ibu Mengharapkan Kesenangan Dari Cintanya Itu Kalau Seorang Ibu Tidak Membuktikan Cintanya Palsu Atau Bukan Dia Boleh Bertanya Pada Dirinya Sendiri Marah Dia Kalau Si Anak Tidak Menurut Kata-katanya Benci Kah Dia Kalau Si Anak Berani Melawannya Dan Bersikap Kurang Ajar Kepadanya Dan Berdukakah Dia Kalau Si Anak Melupakannya Dan Tidak Membalas Budi Kepadanya Kalau Benar Demikian Maka Sesungguhnya Dia Tidak Mencintai Anaknya Karena Dimana Ada Cinta Disitu Tidak Mungkin Ada Kebencian Kemarahan Dan Kedukaan Cinta Cinta Ibu Pada Anaknya Pun Dibantah Kadang Kadang Cinta Ibu Pada Anaknya Juga Belum Tulus Masih Ada Pamrih Pamrih Apa Dibalas Kebaikan Sama Anaknya Atau Dipatuhi Anaknya Atau Anaknya Melakukan Apa Yang Dia Inginkan Mewujudkan Mimpi Mimpinya Kalau Si Anak Ini Rasanya Mimpinya Berbeda Dengan Dia Biasanya Sudah Sikapnya Agak Berbeda Ada Banyak Cerita Semacam Ini Tidak Semuanya Tapi Kalau Ada Seperti Ini Berarti Belum Tulus Cintanya Selama Masih Ada Pamrih Belum Tulus Nah Terakhir Kalau Begitu Pendapatnya Tuhan Kalau Cinta Itu Bukan Perasaan Manusia Yang Biasa Mungkin Hanya Cinta Pada Tuhan Saja Yang Suci Jawabnya Malah Lebih Tekas Lagi Sama Sekali Tidak Cinta Manusia Pada Tuhan Itu Lebih Monafik Lagi Sesungguhnya Bukan Cinta Melainkan Pemujaan Dan Pemujaan Ini Palsu Belaka Kalau Dibaliknya Terhadap Keinginan Agar Memperoleh Balas Jasa Atau Imbalan Kalau Manusia Memuja Tuhan Dengan Niat Agar Memperoleh Imbalan Berkah Baik Selagi Masih Hidup Atau Kelak Kalau Sudah Mati Maka Pemujaan Itu Pun Palsu Belaka Seperti Jual Beli Cinta Cinta Dillah Sederhana Dan Wajar Tanpa pamrih Karenanya Tidak Akan Mendatangkan Kecewa Benci Atau Duka Jadi Patah hati Tadi Kemungkinan Muncul Karena Cintanya Masih Banyak Pamrih Termasuk pamrih ingin menikahi Pamrih ingin dibalas cintanya Pamrih ingin memiliki sepenuhnya Berarti belum tulus Kalau sudah tulus Seperti dulu pernah kita bahas ya Bahkan aku ingin membahagiakan yang aku cintai Bahkan jika seandainya aku harus pergi Harus menjauh, kita harus berpisah Dengan itu dia bahagia, aku rela Ini baru tulus Tapi kalau ditinggal kok terus marah-marah Dari cinta berubah jadi benci Berarti yang tadi cintanya Masih belum tulus Ini kalau pakai teorinya Koping Ho ini ya Biar tidak hanya teorinya para filosof, para teolog Kita ambil perspektif yang agak berbeda Jadi karena kalau dalam psikologi itu ada istilah Paradok relationship Paradok relationship itu paradok hubungan Orang itu semakin melekat mencintai Semakin mudah membenci Sebesar apa kebencian yang bisa lahir itu setara dengan sebesar apa cinta yang dimiliki Orang yang bisa mengecewakan kita paling besar adalah orang yang paling kita cintai Jadi ini namanya paradok hubungan Hubungan itu yang paling mengecewakan adalah yang paling kita melekat di situ Ya mungkin sekarang belum kelihatan Tapi begitu ada kasus sedikit meledak Kita misalnya dibohongi teman kita itu mungkin biasa Tapi dibohongi orang yang kita cintai Rasanya sakitnya dobel Kenapa? Karena kemarin kita punya pamrih-pamrih pada dia Ketika pamrih ini terbalik Tidak muncul Kita kecewa, kita marah Dari cinta kemudian jadi benci Nah ini ada pelajaran-pelajaran Berarti kok pak saya balik-balik pacaran patah hati ya Mungkin perlu naik kelas Cintanya Belajar lagi mencintai secara lebih tulus Nah mungkin itu yang tadi disebut pelajaran tadi ya Ayo belajar lagi, belajar lagi Entah itu sebagai orang tua Dengan sahabat Dengan yang dikasihi Termasuk mungkin dengan Allah Itu ayo latihan mencintai secara lebih tulus Itu yang kalau dalam agama namanya ikhlas Fokusnya hanya pada yang dicintai Tidak pada aku Kalau bahasanya Kobing Ho tadi Tidak untuk kepentinganku dan tidak keinginanku Tapi kepentingan dan keinginan yang dicintai saja Nah ini namanya cinta yang tulus Yang ini memang enak kalau diciramahkan Bukan begini kalau dijalankan berat Secara lebih objektif Terima kasih telah mencintai secara mencintai Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai